Pemirsa Khazanah Pernahkah kita dalam melakukan sholat benar-benar khusyuk 100% dari takbir sampai salam? Khusyuk menjadi persoalan tersendiri bagi kita kaum muslim dalam melakukan sholat. Ketika bertakbir, konsentrasi penuh menghadap Allah SWT. Tapi terkadang begitu bacaan sholat dibaca, ada saja hal yang terpikirkan. Saat itulah biasanya kita kembali konsentrasi dan menghilangkan semua pikiran. Namun tak lama setelah itu terkadang pikiran-pikiran lain muncul. Begitulah seterusnya sehingga kekhusyuan itu tidak sempurna. Bahkan tak jarang ada orang yang sejak awal sudah tak lagi ingat apa-apa. Pikiran bergerilya tanpa disadari sehingga baru sadar ketika salam. Lalu bagaimana kondisi kekhusyuan yang bolong-bolong kurang sempurna ini? Apakah sholat kita diterima Allah SWT? Khusyuk merupakan ruh sholat. Walidah sholat kita tergantung pada khusyuk atau tidaknya dalam sholat. Namun begitu kekhusyuan tidak menentukan sah tidaknya sholat. Tapi apakah sholatnya diterima? Itu masalah lain. Artinya dengan melakukan sholat selama tidak meninggalkan rukun sholat, sekalipun kurang khusyuk tetap sah sholatnya. Dan telah menggugurkan kewajiban sholatnya. Tapi khusyuk itu akan menentukan pahala sholat. Nilai pahala kita dalam sholat diukur sesuai dengan kadar khusyuk kita ketika sholat. Ammar bin Yasir r.a.w. membutuhkan Nabi SAW bersabda. Ketika seseorang selesai dari sholatnya, pahala yang dia dapatkan hanya seper-sepuluh sholatnya, atau seper-sembilan, atau seper-delapan, atau seper-tujuh, atau seper-enam, atau seper-lima, atau setengah, atau seper-tiga, atau setengahnya. Habis riwayat Abu Daud. Dari sinilah kita memahami penjelasan Ibn Abbas yang mengatakan, kamu tidak mendapat pahala dari sholatmu selain apa yang kamu rendungkan dari sholatmu. Dengan demikian, sholat khusyuk menentukan seberapa banyak pahala sholat kita. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum khusyuk dalam sholat. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan hukumnya anjuran dan tidak wajib, karena mustahil seseorang bisa khusyuk dengan sempurna dalam sholatnya. Hal ini berdasarkan hadith dari Abu Hurairah r.a.w. Nabi SAW bersabda. Ketika azan dikumandangkan, setan menjauh dari masjid sambil terkentut-kentut hingga dia tidak mendengar azan. Setelah azan selesai dia datang, ketika ikomah dia menjauh. Ketika ikomah selesai dia datang, lalu membisikkan hati hamba yang sedang sholat. Ingat ini, ingat itu. Padahal sebelumnya dia tidak ingat, hingga seseorang lupa dan tidak tahu berapa jumlah rokaat yang telah dia kerjakan dalam sholatnya. Hadith Riwayat Bukhari dan Ahmad. Dalam hadith ini, Nabi SAW menyebutkan kondisi orang yang digoda setan dalam sholat, hingga pikirannya melayang kemana-mana, sampai dia tidak lupa jumlah rokaat yang telah dia kerjakan. Artinya, dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Namun, Nabi SAW tidak memerintahkan agar sholatnya diulang. Hanya saja, pahalanya berkurang. Bahkan bisa jadi tidak ada. Ibnu Qayyim menjelaskan, jika ada orang yang bertanya bagaimana dengan orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya, apakah dia mendapat pahala atau tidak. Ada yang mengatakan, untuk masalah mendapat pahala, dia tidak mendapat pahala, selain bagian yang dia renungkan dalam sholatnya dan kadar khusyuknya dihadapan Allah. Namun, perintah sholat dari Allah itu terkait dengan kebahagiaan orang yang sholat dengan kualitas khusyuk mereka dalam sholatnya. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak khusyuk bukan termasuk orang yang beruntung. Namun begitu, tidak khusyuk sholat tidak mewajibkan pelakunya untuk mengkobok atau mengganti sholatnya. Jika ada kadar khusyuk dominan, maka sholatnya sah menurut kesepakatan ulama. Itu sebabnya kita dianjurkan untuk sholat sunnah dan zikir setelahnya, sehingga menjadi penutup dan penyempurna kekurangan sholatnya. Kesimpulannya, khusyuk 100% dalam sholat hukumnya tidak wajib, karena hampir tidak mungkin manusia bisa melakukannya. Sementara adanya kondisi tidak khusyuk selama tidak dominan, sholatnya tetap sah dan tidak perlu diulang. Maka hendaklah selalu melakukan sholat rawatib, karena bisa menjadi pelengkap untuk bagian dari sholat kita yang kurang khusyuk. Wallahu aklam.